Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita bertemu lagi ya di mata kuliah rangkaian listrik 1, pertemuan 1. Dimana pada mata kuliah ini kita akan membahas, eh pada pertemuan ini maksud saya, kita akan membahas tentang hal-hal dasar terkait dengan rangkaian listrik. Nah, pada materi bagian kali ini, saya akan membahas konsep-konsep tentang listrik secara dasar ya, termasuk pengantar dari rangkaian listrik. Baik, jadi kita sebelum tahu lebih jauh tentang listrik, kita harus tahu dulu daftar besaran atau satuan dan angka penting apa saja yang dipakai di teknik elektro. Ini tabel 21, satuan dasar dari teknik elektro berdasarkan SI atau standar internasional, yaitu ada panjang, ada masa, ada waktu, ada arus elektrik, ada temperatur, termodinamik, jumlah zat bahan, intensitas luminasi. Nah, kalau panjang itu meter ya, simbolnya M, seperti ini, lalu kalau masa itu kilogram, waktu itu second, arus itu amper ya, temperatur itu kelvin, jumlah zat bahan itu mol, dan intensitas luminasi itu kandela gitu ya. Nah, ini adalah nama-nama dan simbol ya, dari angka-angka penting ya. Jadi, kalau misalnya Anda mendengar 10 pangkat min 24, itu disimbolkan dengan Y ya, atau yokto, lalu kalau 10 pangkat min 1 itu zepto gitu ya, 10 pangkat min 18 itu ato, 10 pangkat min 15 itu femto atau F, 10 pangkat min 12 pico, 10 pangkat min 9 itu nano, 10 pangkat min 6 itu mikro, 10 pangkat min 3 itu mili, lalu 10 pangkat min 2 itu senti, dan 10 pangkat min 1 itu adalah desi. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada yang 10 pangkat min 24 itu dinamakan Yota ya, lalu 10 pangkat min 2, sorry, 10 pangkat 24, bukan pangkat min 24, 10 pangkat 24 itu Yota, 10 pangkat 21 itu zeta, 10 pangkat 18 itu eksa, 10 pangkat 15 itu peta ya, 10 pangkat 12 itu tera, 10 pangkat 9 itu giga, 10 pangkat 6 itu mega, 10 pangkat 3 itu kilo, dan 10 pangkat 2 itu hekto, dan 10 pangkat 1 itu adalah deka. Nah, ini nanti angka-angka atau satuan ini, simbol ini akan sering Anda temui ya, Anda temui di perkuliahan selanjutnya, di bidang teknik elektro. Nah, kita masuk ke definisi-definisi yang umum kita gunakan ya, definisi-definisi yang umum kita gunakan, ada yang disebut dengan rangkaian listrik ya, kalau Anda nanti di elektro ketemu, ada juga mata kuliahnya nanti itu khusus rangkaian listrik. Nah, jadi rangkaian listrik itu adalah suatu kumpulan, elemen atau komponen listrik yang saling terhubung dengan cara-cara tertentu, dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Jadi, syaratnya rangkaian listrik itu disebut sebagai rangkaian listrik, dia itu harus tertutup antara kutub-kutubnya, jadi tidak boleh terputus. Nah, seperti Anda tahu, saklar itu kan adalah pemutus ya. Nah, begitu Anda misalnya Anda menyalakan saklar ya, saklar untuk menyalakan lampu itu, begitu lampu menyala, itu artinya rangkaian listrik yang terhubung ke lampu tersebut, itu sudah tertutup. Nah, pada saat Anda memencet saklar sekali lagi, dan lampu mati, nah, itu artinya rangkaian listrik yang terhubung ke lampu tersebut, itu dalam satu lintasan yang terbuka, seperti itu. Nah, yang dimaksud, nah, ini tadi ya, yang dimaksud dengan lintasan tertutup adalah, saat lintasan kita mulai dari titik yang dimaksud, dan kembali lagi ke titik tersebut, tanpa terputus, dan tidak memandang seberapa jauh atau dekat lintasan yang kita tempuh. Nah, jadi ya, yang tertutup itu, dari ujung ke pangkal itu nyatu, gitu ya. Jadi, dari ujungnya ke pangkal itu nyatu, membentuk sebuah loop, atau lintasan yang dari ujung dan pantat dan kepalanya itu ketemu, gitu ya. Seperti itu. Lalu, elemen atau komponen yang akan dibahas pada mata kuliah ini, terbatas pada elemen atau komponen yang memiliki dua buah terminal saja, pada kedua ujungnya. Nah, lalu elemen atau komponen yang lebih dari dua terminal, dibahas pada mata kuliah lain, ya. Jadi, untuk dasar teknik elektro ini, kita nanti akan mengenal-mengenal model-model dari komponen-komponen listrik, gitu ya, model rangkaian listrik sederhana, gitu ya, satuan-satuan, kalau Anda pernah dengar dulu hukum OM, gitu ya, yang V kali EV sama dengan I kali R, nah, itu akan kita bahas di sini. Itu kan Anda dapatkan juga sewaktu Anda SMA, ya. Kalau saya tidak salah, itu ada pelajaran itu waktu Anda SMA, ya. Nah, nanti akan kita review lagi sedikit di mata kuliah ini, gitu ya. Nah, lalu ada lagi definisi lanjutan, yaitu pembatasan elemen atau komponen listrik pada rangkaian listrik dapat dikelompokkan dalam elemen aktif dan pasif. Nah, apa yang dimaksud dengan elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi dalam hal ini sumber tegangan dan sumber arus. Nah, mengenai sumber arus ini akan dijelaskan pada bab berikutnya, ya. Jadi, elemen lain itu ada lagi yang dinamakan elemen pasif. Elemen ini tidak dapat menghasilkan energi, tapi dikelompokkan menjadi elemen yang hanya dapat menyerap energi. Dan terdapat komponen resistor yang juga disebut dengan hambatan atau tahanan dengan simbol R. Jadi, kalau elemen aktif itu, dia menghasilkan energi, ya. Yang paling gampang itu elemen aktif itu adalah contohnya seperti baterai, gitu ya. Baterai, aki, gitu ya. Nah, elemen pasif itu, dia mengkonsumsi energi, gitu ya. Yang paling gampang itu hambatan atau, ya, ini, alat komponen elektronik Anda, ya. Komponen elektronik Anda seperti lampu dan lain sebagainya, itu disebut sebagai elemen pasif. Jadi, elemen ini, dia tidak menghasilkan energi listrik, tapi dia menyerap energi listrik untuk dijadikan sesuatu, gitu ya. Seperti pompa air Anda, gitu ya. Dia menyerap energi listrik untuk menghasilkan kerja, gitu ya. Di mana kerjanya adalah perputaran yang akhirnya akan menyalurkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, seperti itu ya. Kan pompa air itu, dia dari tempat rendah ke tempat tinggi, ya. Tapi kalau dari tempat tinggi ke tempat rendah, kan tidak perlu pompa, ya. Cuman gaya gravitasi saja yang memindahkan air itu, gitu ya. Karena memang sifat alami air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, gitu ya. Nah, tapi kalau kita istilahnya melawan sifat alami air, ya kita memerlukan sesuatu. Nah, sesuatu itu yang sering kita sebut dengan pompa air, gitu ya. Dari tempat tinggi ke tempat rendah. Eh, sorry, dari tempat rendah ke tempat tinggi. Anda pindahkan, maka Anda perlu yang namanya suatu usaha. Nah, itulah yang dilakukan oleh pompa air. Nah, pompa air itu adalah salah satu komponen listrik yang berupa elemen pasif. Nah, komponen pasif dapat menyimpan energi juga diklasifikasikan menjadi dua. Jadi, ada juga yang menyimpan energi, ya. Kalau dari segi listriknya, ada yang disebut dengan L atau induktor. Dan ada yang disebut dengan C, kapasitor, ya. Atau kapasitor yang disimbolkan dengan C. Kalau belitan itu disimbolkan dengan L, gitu ya. Jadi, kalau komponen induktor, itu adalah komponen atau elemen yang menyerap energi dalam bentuk medan magnet. Dalam hal ini, induktor sering juga disebut sebagai lilitan, belitan, atau kumparan, ya. Sementara komponen pasif yang menyerap energi dalam bentuk medan magnet dalam hal lain, yaitu kapasitor atau sering juga disebut dengan kondensator dengan simbol C, gitu ya. Nah, elemen atau komponen dalam mata kuliah ini yang akan kita bicarakan, yaitu sumber tegangan, sumber arus, resistor, induktor, kapasitor. Jadi, disini kita akan mengenal. Mungkin ada nanti, pas mata kuliah rangkaian listrik, nah, itu ada namanya tegangan, gitu ya. Ada namanya arus, ada namanya air, ada namanya I, atau induktor, ada namanya kapasitor, atau C. Nah, disini kita mulai mengenalnya. Apa itu yang disebut dengan istilah-istilah tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang arus listrik, arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu, atau muatan yang mengalir dalam satu atuan waktu dengan simbol I. Nah, simbol I ini berasal dari kata Perancis, yaitu intensite, dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Nah, jadi kalau dulu Anda waktu fisika belajar muatan, ya, Q, Q kecil, ya, atau Q besar, gitu ya. Nah, Q itu kalau dia bergerak dinamakan dengan I, atau arus, gitu ya. Jadi, arus itu adalah muatan yang bergerak. Nah, selama muatan tersebut bergerak, maka akan muncul arus. Tapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang, gitu ya. Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya, gitu. Nah, muatan itu sendiri adalah satuan terkecil dari atom, atau subbagian dari atom. Di mana, dalam teori atom modern, menyatakan atom terdiri partikel inti, yaitu proton yang bermuatan plus, dan neutron yang bersifat netral. Yang dikelilingi oleh muatan elektron atau minus. Normalnya atom bermuatan netral, ya. Jadi, kalau secara normal, atom itu bermuatan netral. Nah, muatan terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif, gitu ya. Jadi, kalau misalnya muatan itu dikatakan netral, artinya apa? Artinya, komponen proton dan elektronnya itu jumlahnya sama, gitu ya. Komponen proton dan elektron itu jumlahnya sama. Nah, baru dikatakan dia muatan itu neutron atau bersifat netral, gitu ya. Nah, arah arus searah dengan muatan positif, atau berlawanan dengan arah aliran elektron. Semua partikel dapat menjadi muatan positif apabila kehilangan elektron. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi, kalau dia kehilangan elektron, maka dia menjadi bermuatan positif. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau dia kehilangan proton, maka dia akan... Eh, seri, kebalikannya ya. Kalau dia kehilangan proton, maka dia akan menjadi muatan yang negatif, gitu ya. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan kolom. Kolom itu adalah unit dasar dari International System of Unit, atau SI, yang digunakan untuk mengukur muatan listrik. Jadi, kolom itu adalah satuan dari muatan listrik. Tadi, satuan arus adalah amper, ya. Nah, simbolnya adalah Q. Q itu adalah muatan konstan, ya, Q besar ini. Kalau Q kecil itu adalah muatan yang tergantung satuan waktu, gitu ya. Nah, biasanya muatan satu elektron ini nilainya adalah ini, minus 1,6021 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Satu kolom itu sendiri adalah minus 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Jadi, secara matematis, arus itu direfinisikan sama dengan DQ per DT. DQ per DT ini artinya apa? adalah perubahan muatan per perubahan waktu, di mana satuan arus itu sendiri adalah amper, ya. Jadi, dalam teori, kalau kita berbicara arus, merupakan pergerakan muatan positif. Ketika terjadi beda potensial di suatu elemen atau komponen, maka akan muncul arus di mana arus positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan arah arus negatif mengalir ke sebaliknya. Jadi, kalau arah arus negatif itu dia mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Seperti itu, ya. Nah, macam-macam arus, arus itu ada arus yang searah, atau DC, ya, direct current, dan arus bolak-balik, atau alternating current. Nah, kita bicara tentang DC dulu, atau direct current, arus searah, adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda, akan mendapatkan nilai yang sama. Seperti ini dia. Jadi, kalau Anda gambarkan secara grafik, seperti gambar saya ini. Jadi, arus itu konstan terus. Nah, kalau yang digambar saya ini, itu adalah arus searah yang positif, karena dia berada di atas sumbu X. Kalau dia berada di bawah sumbu X, dia adalah arus yang bernilai negatif. Seperti itu, ya. Jadi, arus searah itu dia konstan. Nilainya, setiap kita lihat, itu dia setiap waktu. Misalnya, pas detik pertama, nilainya itulah, gitu. Pas detik kedua, nilainya itulah. Pas detik ketiga, nilainya itulah. Ada berubah-berubah, gitu. Itu namanya arus DC. Jadi, grafiknya seperti ini. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan arus bolak-balik, atau alternating current. Arus bolak-balik ini adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satu waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Dan dia mempunyai periode waktu yang dilambangkan dengan T. Oke, seperti ini. Ini namanya sinusoidal, ya. Artinya apa ini? Artinya pada saat dia mulai, kalau gambarnya seperti ini, ya. Pada saat dia mulai, itu nilai arusnya itu adalah 0, gitu ya. Pada saat, misalnya, detik pertama, misalnya disini, arusnya misalnya 1 ampere. Pada saat detik kedua, 2 ampere. Detik ketiga, 3 ampere. Lalu detik keempat, 5 ampere, misalnya. Lalu detik ke-6 itu turun, jadi 4 ampere lagi. Lalu detik kesekiannya jadi sekian lagi. Lalu akhirnya dia mencapai 0. Setelah 0, dia akan menjadi arus negatif. Begitu terus menjadi arus negatif, lalu 0 lagi, lalu dia akan menjadi arus positif lagi. Nah, begitu seterusnya. Naik turun, naik turun. Makanya disebut dengan arus bolak-balik. Atau alternating current. Jadi, pas Anda melihat, misalnya pas detik ke-2 dengan detik ke-6, itu berbeda nilainya. Bahkan mungkin pas detik ke-10, misalnya. Pas detik ke-10, nah, mungkin nilainya negatif, gitu ya. Pas detik ke-20, nilainya positif, mungkin. Seperti itu. Nah, itu arah. Tapi dia perbedaannya itu akan berulang setiap waktu. Makanya ada perioda dia. Jadi, arus AC ini bentuk gelombangnya seperti ini ya. Namanya gelombang sinusoidal. Seperti itu ya. Nah, lalu kalau kita bicara, tadi kita sudah bicara arus ya. Nah, sekarang kita bicara tegangan. Tegangan. Nah, tegangan itu apa? Tegangan sekeringkali orang menyebutnya berbeda ya. Ada yang menyebutnya beda potensial, ada yang menyebutnya poltek atau tegangan. Nah, secara arti kata, tegangan itu adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan sebesar satu kolom pada kutub elemen atau komponen dari satu terminal ke kutub terminal lainnya. Atau pada kedua terminal kutub akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar satu kolom ke satu terminal lainnya. Jadi, muatan itu tuh kerjanya ya, kerja yang dilakukan untuk kita memindahkan muatan itu dari satu titik ke titik lainnya. Nah, keterkaitan antara kerja yang dilakukan sebenarnya dapat Sorry, keterkaitan antara kerja yang dilakukan sebenarnya adalah energi yang dikeluarkan gitu ya. Sehingga pengertian di atas dapat dipersingkat bahwa tegangan adalah energi persatuan muatan. Nah, itu artinya untuk tegangan. Nah, secara sistematis tegangan ini nih, V sama dengan DW per DQ atau perubahan energi per perubahan waktu. Satuannya adalah Volt ya, atau dilambangkan dengan V seperti ini. Nah, dia punya potensial nih. Punya beda tegangan. Tegangan positif dan tegangan negatif. Seperti itu. Beda potensial istilahnya. Potensial positif dan potensial negatif. Nah, pada gambar yang di samping tadi, jika kutub A mempunyai potensial lebih tinggi daripada di kutub B, maka ada dua istilah yang sering dipakai pada rangkaian listrik. Ada tegangan turun. Tegangan turun itu, kalau kita lihat, dia dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah. Jadi, kalau dari A ke B, A itu kan potensial positif ya, mengarah ke B yang potensial negatif, maka itu dinamakan dengan Poltec Drop, atau tegangan turun. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan Poltec Race, atau tegangan race ya, atau tegangan naik gitu ya. Nah, tegangan naik itu dari titik yang potensialnya lebih tinggi, sorry, dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Dalam hal ini, dari tadi ya, terminal B itu potensialnya negatif, menuju ke terminal A yang potensialnya positif. Nah, pada materi ini, istilah yang akan kita pakai adalah pengertian pada item nomor 1 ya, atau tegangan turun. Maka, jika beda potensial antara kedua titik tersebut adalah 5V, maka VAB sama dengan 5V, dan VBA sama dengan minus 5V. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita lihat dari V ke AB 5V, dan V ke BA minus 5V. Nah, kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang tegangan, maka pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang energi ya. Energi. Nah, kalau energi itu apa? Energi adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1N sejauh 1 meter. Jadi, energi adalah suatu kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1N dengan jarak tempuh, atau sesuatu tersebut berintah dengan selisih jarak 1 meter. Nah, pada alam, akan berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi itu sebetulnya tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. energi hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini hukum kekekalan energi ya, atau hukum energi abadi, gitu ya. Di mana energi itu hanya bisa berubah, tapi tidak bisa dihasilkan dan tidak bisa dihilangkan, gitu ya. Contoh pada pembangkit listrik. Nah, pada pembangkit listrik ini, energi listrik yang Anda dapatkan itu berasal, misalnya. Pembangkit listrik tenaga air, energinya itu dari energi air yang bergerak, yang akan berpindah menjadi energi yang menghasilkan energi listrik. Jadi, air itu dia memutar turbin, memutar turbin, sehingga nanti akan menghasilkan gerakan di generator, sehingga nanti generator itu akan menghasilkan listrik. Nah, energi listrik ini akan berpindah menjadi energi cahaya, gitu ya. Yang sering Anda pakai di rumah, gitu. Energi cahaya, energi macam-macam ya. Energi panas, kalau Anda pakai heater atau strika, dan lain-lain. Nah, jadi jika energi tersebut melewati suatu lampu, maka energi cahaya akan berpindah menjadi energi panas. Nah, kalau misalnya lampu, selain dia berubah menjadi cahaya, dia juga akan berubah menjadi energi panas. Jika lampu tersebut, pemakaiannya lama dan demikian seterusnya. Jadi, dari sini Anda terlihat bahwa dari energi air menghasilkan listrik, menghasilkan cahaya, dan menghasilkan panasnya. Itu siklusnya, gitu. Demikian seterusnya, gitu ya. Nah, untuk menyatakan apakah energi itu dikirim atau diserap, tidak hanya polaritas tegangan, tapi arus yang berpengaruh. Jadi, kalau kita bertanya, itu energinya dikirim atau diserap, gitu. Nah, itu tuh yang berpengaruh, tidak hanya polaritas tegangan, tapi juga arah arus. Nah, kalau kita berbicara tentang komponen atau elemen listrik, nah, itu bisa digolongkan menjadi minimal, ya. Menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama, dia menyerap energi, ya. Yang menyerap energi. Nah, menyerap energi ini kapan terjadi jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal atau elemen komponen atau arus positif menuju terminal positif elemen atau komponen tersebut. Jadi, arus positif ini dia meninggalkan ya, terminal positif, nih. Ini terminal positif sumber tegangan ditinggalkan oleh arus positif ini dia menuju ke terminal negatifnya dari sumber tegangan. Atau, dia ini menuju terminal positif dari elemen atau komponen tersebut. Nah, ini kan kalau di sini tuh terminal positifnya itu adalah di sini, nih. ini adalah terminal positifnya komponen dan ini adalah terminal negatifnya komponen. Anda bisa lihat arah arus itu dari kiri ke kanan, dia ke arah terminal positif komponen. Nah, ini namanya dia menyerap energi, gitu ya. Ada lagi yang disebut dengan mengirim energi. Kapan dia dikatakan mengirim energi? Mengirim energi itu terjadi jika arus positif masuk ke terminal positif dari terminal atau komponen. Atau arus positif meninggalkan terminal positif komponen. Jadi, ini kebalikan ya. Kebalikan dari tadi. Jadi, ini Anda lihat arusnya, arus positif ya, tentu saja. Dia itu menuju ke terminal positif sumber dan meninggalkan terminal positif komponen. Nah, itu yang harus Anda camkan ya. Jadi, dia meninggalkan terminal positif komponen. Ini kan komponennya ya. Ini komponennya. Nah, ini komponen. Dia meninggalkan terminal ini menuju dia meninggalkan terminal ini menuju ke sini. Jadi, dia meninggalkan terminal positif komponen menuju ke terminal positif sumber tegangan. Jadi, ini itu adalah sumber tegangan. Ini ya. Yang ini adalah yang dinamakan sumber tegangan. Aduh, tulisannya jelek ya karena pakai mouse. Nah, ini disebut sumber tegangan. Gitu ya. Oke. Nah, ada lagi energi yang diserap dan dikirim itu pada suatu elemen pertengangan V dengan muatan yang melewatinya adalah delta Q. Dengan delta W sama dengan V dikali delta Q. Satuannya adalah Joule ya. Satuannya adalah Joule. Nah, kalau kita sekarang berbicara daya listrik, daya listrik itu adalah besar usaha atau energi listrik permuatan atau rata-rata kerja yang dilakukan. Nah, daya ini secara sistematis rumusnya adalah V sama dengan DW per deki. Artinya, perubahan usaha dibagi perubahan muatan sama dengan DW per deki dikali deki per dt sama dengan V dikali I. Satuannya adalah Watt. satuannya adalah Watt. Nah, karena dia P sama dengan V dikali I, maka dia juga bisa ditulis sama dengan P sama dengan I kali R. dari mana datangnya I kuadrat R ini? Nah, nanti kita inikan ya dihukum Om nanti. Nah, lalu kalau kita berbicara daya pada alat-alat listrik, misal ini ya, ini misal pada sebuah lampu, kan sering di rumah Anda ya, pada sebuah lampu bertuliskan 40 Watt 220 Volt. Nah, artinya apa ini? Artinya, pada tegangan 220 Volt, lampu tersebut membutuhkan daya sebesar 40 Watt atau 40 Joule per second. Nah, dalam satu jam, maka lampu tersebut akan menggunakan energi listrik sebesar ini, 40 Joule per second ya, karena tadi Watt itu sama dengan Joule per second, dikali 3600 second. Kenapa? Dijadikan jam ya, dijadikan jam, jadi 60 kali 60. Dijadikan jam, sama, sehingga hasilnya energinya adalah 144.000 ya, 144.000 Joule atau 144 Kilo Joule. Memakai ini diukur oleh yang namanya KWH meter itu, yang sering Anda pencet-pencet di rumah Anda itu ya, untuk mengisi listriknya, itu namanya adalah KWH meter, dan satuannya adalah KWH, KWH ini adalah Kilo Watt Hour, Kilo Watt Hour. Nah, jadi, gimana kalau misalnya tegangan itu dipasang selain 220 volt, misal, kalau zaman dulu kan ada ya, mungkin Anda nggak ketemu, tapi kalau zaman dulu itu ada tegangan 110 volt ya, di rumah-rumah kita itu, sebelum era modern ini, nah, maka kalau dipasang misalnya lampu, ini biasanya lampu bisa berubah tegangan itu lampu ini ya, lampu pinjar biasanya, nah, dipasang, maka daya yang diserapnya berapa gitu ya, nah, kita kembali pakai P sama dengan P kuadrat R, jadi, P itu tuh rumusnya banyak ya, rumus P itu, bisa, P, rumus umumnya itu adalah P sama dengan, ini hukum om ya, saya berikan saja di awal dulu biar Anda nggak bingung, P sama dengan I kali R, nah, di awal tadi kan rumus P itu sama dengan V dikali I, ya, V dikali, V dikali I, sehingga, kalau Anda ubah menjadi ini, P-nya ini, sehingga P-nya ini bisa menjadi I R, sehingga kalau Anda jadikan I, Anda bawakan ke I, maka V itu tadi, I dikali R, ya, nah kan, I dikali R, dikali I lagi, gitu ya, dikali I lagi, nah, ini yang V tadi ya, ini yang V tadi, ini yang V tadi, I dikali R, dikali I lagi, sehingga bisa dituliskan juga dengan I kuadrat R, ya, I kuadrat R, nah itu, nah, atau kalau dihilangkan I-nya, diganti dengan V, ya, Anda balik aja ya, persamaannya, Anda balik aja persamaannya, si I-nya Anda hilangkan, sehingga ini kan, kalau misalnya Anda cari I-nya, berarti persamaan yang ini, I sama dengan V per R, I sama dengan V per R, ya, nah, kalau misalnya Anda bawa ke rumus ini, I-nya Anda yang keluarkan, Anda bawa ke rumus ini ya, jadi, V sama dengan V dikali I, nah, I-nya yang Anda hilangkan, masukkan persamaan ini, sehingga V sama dengan, eh, V dikali V per R, sehingga jisa jadi, V kuadrat R, eh, V kuadrat R, V kuadrat per R, maaf, V kuadrat R-nya tetap di bawah ya, V kuadrat per R, nah, baru Anda bisa mendapatkan persamaan ini, sehingga kalau misalnya Anda, melihat, berapa, ditanya, berapa daya yang diserap oleh lampu itu, ya, maka V kuadrat per R, nah, sehingga R-nya, ini Anda pindah aja, R ini naik ke atas, V ini turun ke bawah, ingat ya, pelajaran SMA ini, nah, sama dengan V kuadrat per P, sehingga 120, eh, 220 per 40, jadi, P-nya adalah, 1.210 Watt, ini Watt ya, bukan Ohm, ini Watt, ya, nah, jadi, kalau misalnya 110, ya tinggal Anda ini kan, kan Anda sudah dapat ya, P-nya berapa, nah, tinggal Anda ini kan, berarti lampu itu tetap dia mengkonsumsi daya segini, tapi nanti, P-nya yang, ini, P-nya yang segini gitu ya, nah, sehingga ini kalau persamaan ini Anda balik, sehingga nanti dapatnya daya yang dikonsumsi lampu itu adalah 10 Watt, jadi, fungsi lampu tidak maksimal pada tegangan yang lebih rendah daripada yang tertera pada lampu, seperti itu, nah, ini sudah kita bahas kemarin ya, satuan dalam SI ya, satuan dalam SI, ini sudah juga, kemarin kita bahas, nah, ini contoh latihan nih, contoh latihan, jika arus 6 Ampere, tentukan V jika elemen menyerap daya sebesar 18 Watt, nah, ini, jika ada arusnya 6 Ampere, maka arus ini adalah arus 6 Ampere, berapa V jika elemen menyerap daya 18 Watt, nah, langsung aja ya, rumusnya tadi, I-nya 6 Ampere, P-nya sama dengan 18 Watt, sehingga persamaan, tadi ingat ya, persamaan P, sama dengan, V dikali I, V dikali I, sehingga kalau ada ditanya V, maka, yang I-nya turun ke bawah ya, sama dengan, V per I, nah, ya tinggal anda masukkan aja, seperti ini, 18 bagi 6, sama dengan 3 Volt, nah, arusnya arus positif, dia menyerap atau, ini, atau, mengirim, yang pasti menyerap ya, karena arus positif meninggalkan terminal positif ini, arus positif meninggalkan terminal tegangan positif, maka dia menyerap, gitu ya, jadi, komponen ini dia menyerap, nah, ini contoh latihan 2 nih, jika arus tadi 6 Ampere, tentukan V, jika elemen mengirimkan daya 18 Watt, nah, seperti ini, misal, dia mengirimkan daya jika arus positif masuk ke terminal positif, maka anda bisa gambar dia model terminal seperti ini, nah, karena I-nya tadi berlawanan, maka arus I-nya adalah arus yang negatif, sehingga rumusnya sama aja, sehingga yang tadi, sehingga 18 bagi minus 6, hasilnya adalah minus 3 Volt, seperti itu, nah, ini contoh latihan ketiga ya, tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan mengirim atau menyerap daya, nah, seperti ini gambarnya, nah, anda bisa lihat arusnya adalah arus positif, karena nggak ada min-nya di depan sini ya, arusnya adalah arus positif, dan dia meninggalkan terminal komponen yang positif, terminal komponen yang positif, nah, arusnya adalah arus positif, karena potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga, ya, dayanya adalah ini, 3 kali 6, 18, arus positif meninggalkan terminal positif sumber, sehingga sumber mengirimkan daya, artinya sumber mengirimkan daya seperti ini. Oke, mungkin itu dulu ya, pertemuan kita untuk minggu ini, saya lihat Anda juga sudah mulai busing ya, Alhamdulillah, kita masih lebih semangat untuk melanjutkan perkembangan kita. Mungkin itu sudah dulu, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.